menang lagi kita guys selain apa gpc juga ya deh sumpah ini enak banget sih nyebelin banget Halo semuanya balik lagi bareng Simansi gaming disini kali ini aku bakal ngebahas tentang deck ahli lulu yang ternyata ini udah decknya bagus banget ya ternyata deck ahli lulu ini bagus kan ada ya deck yang kayak gitu lulu dengan Jinx ya yang dengan PNG itu lulu dengan Jinx tapi sekarang lulu digabung dengan Ahri dan ternyata itu bagus banget ya apalagi si Ahri ini kan bisa nge-strike terus dia bakal balik apa pindah ke sebelahnya dan dia punya quick attack dan itu digabungin dengan flamechompers waduh bukan main ternyata ya ternyata itu ngeri banget gitu apalagi kalau misalkan kita di board kita masih tetap ada lulu semisal kita ada lulu di board gitu jadi paling nggak ada dua combo yang bisa kita jalanin di deck ini gitu Nah kita bakal bahas dulu apa aja kartu yang dipakai sambil ngejelasin gimana cara mainnya deck ini gitu ya yang pertama ada poro cannon tiga kita bawa tiga terus ada zauntin urchin tiga arinya tiga bombabon tiga dan flamechompers tiga ini adalah kuncinya sih menurutku diantara kita bisa gabungin flamechompers ini dikomboin dengan si Ahri jadi nanti si Ahri di sebelah kiri flamechompers di sebelah kanan gitu kita tentunya bakal nyari unit-unit yang di bawah healthnya antara dua ataupun satu ya kalau tiga kan si Ahri butuh di buff gitu ya jadi tunggu buff-buffan nah di buffnya itu kita bisa menggunakan Twin Discipline ataupun Sweet Up gitu nah kita lanjut lagi lagi tadi sampai filmchompers nah selain Ahri kita bisa gunain flamechompers ini digabungin dengan Lulu gitu karena nanti si Lulu kan bakal nge-support gitu kan tentunya filmchompers jadi empat-empat itu tuh mengerikan banget sih tempat-tempat bisa challenger menurutku ngerikan mengeri sih ngeri banget lah gitu nah selanjutnya ada mystic shot terus ada notify 2 misalnya tadi tiga tuh disiplinnya tiga ini untuk bikin tetap apa ya tetap hidup gitu antara si Ahri atau Lulu ataupun bisa tadi digunain untuk si Ahri nya nambah attack itu biar quick attack nya bisa ngebunuh yang lebih besar lagi gitu kan sudah get excited tiga ini bisa banyak langsung ke face nya lawan nexus nya lawan atau untuk ngurangin health unitnya lawan gitu untuk nantinya bakal dibunuh dengan kombo hari flamechompers itu juga bisa gitu kan terus ada leluhnya sendiri tiga ada sumdragers tiga terus ada sweet up tiga di sini sweet up ini nanti juga bagus banget kalau misalnya kalian ke draw karena bisa ngasih apa ya like kita nanti jadi empat perempat ini cocok banget untuk si Ahri ya nanti kalau kalian bisa dapetin ini kalian taruh ke Ahri itu Wah mantep banget ya Ahri nanti punya attack 4 dan dia punya quick attack dia bisa pindah-pindah dengan attack 4 itu ngeri banget gitu kan terus selanjutnya ada 29,000 tile disini untuk nge-draw aja dan nambah start itu plus satu plus satu terus ada windfarer hatchling juga ini untuk nambah start plus dua plus dua gitu nah disini kalian bisa bisa ngomongin juga elusive nya ya porokan ini juga kalian bisa apa mainin gitu walaupun satu-satu tapi kalau udah di akhir-akhir kalian anda nambah start itu dengan si seinen 1000 tile ataupun si windfarer hatchling ini gitu jadi ada tiga lah kemah untuk winconnya kalian bisa menggunakan mainin ahri fan campers terus ada lulu fan campers juga bisa dan yang terakhir dengan elusive nya gitu ya apalagi dari kalau si akhirnya juga bisa level tapi itu bakal sulit banget disini kita enggak terlalu mentingin ahri untuk level up gitu tapi kita mentingin bunuh unit lawan sebanyak-banyaknya ada di board sehingga kita punya unit yang enggak akan bisa diblok oleh lawan gitu karena unit lawan itu bakal kita tak dengan flame campers gitu kan itu jadi kita disini hampir sama main deck swarm sih menurutku hampir mirip tapi kita ada kombonya si ari dengan campers tetap berlulu dengan campers gitu karena kita dulu kalau kalian lihat tuh unit-unitnya kecil banget ya kayak di satu mana kos terus 2 mana kos poro check porokanon nanti kalau dapetin daring poro cuma satu mana kos terus selain campers ini langsung bisa keluar kan dengan cara di discard terus lulu tiga mana kos terus sum dari terus tiga mana kos yang lainnya ini cuma jadi nanti apa untuk terakhir-terakhir doang gitu ngebantu untuk finisher aja gitu jadi nanti kalian bakal lihat tiga game ku tuh aku mainnya ngeras gitu agak suarang gitu karena ya unit-unitnya kecil gitu eh penjelasannya sampai disini aja bahasanya kita langsung masuk aja ke permainan ada tiga game selamat menonton bye bye oke disini kita bakal lawan Viego Shadow Isle ya harusnya sih bisa sih apalagi kalau kita bisa dapet combo nya di awal kita udah ada-ada flamchompers dan akhirnya tinggal nyari yang bisa ngeluarin si flamchompers ini oke ada ternyata ada poroknya Nene ada sweat up juga bisa nya belum bisa kita gunain paling enggak tadi kombonya di round 3 ya berarti di round 2 kita soalnya enggak ada attack disini oleh attack dengan ini round 2 tentunya kita bakal ngeluarin ari kayaknya dia nggak ngeluarin sih kalau ini ya ada deck Viego yang kini sama seperti kayak deck yang pernah aku itu yang pernah aku bikin kan kita nggak peduli kita ngeluarin ari nah si flamchompers ini balik lagi kan dia bakal balik lagi tapi kita belum ada yang bisa ngeluarin ya nih jelek banget kalau kita keluarinya dengan mode manual ya Oh sama aja sih atau kita bisa eh kita bisa itu sih kayaknya dia bakal ngeluarin kamaforan sih disini kita bisa ngebunuh si kamaforannya sih dengan ini itu bagus banget semisal kalau dia ngeluarin kamaforan disini kita ada dua flamchompers tapi nggak bisa dikeluarin yuk sayang banget manual sih berarti nih ya udah kita mau keluarin manual jelas nggak apa-apa dan ternyata musuhnya surrender langsung ya setelah melihat kegilaan tadi ahri dengan flamchompers combo maut musuhnya langsung surrender Oke disini kita bakal cobain untuk rank ya aku sebelumnya ini sampai platinum dua ini cuma gunain deck gangplank sejuan ya ini pertama kali nyobain lulu dan ahri di rank kayak apa itu dan kita lawan ketemu langsung misuatu dengan gangplank gitu gimana ini hasilnya nanti ya ya menarik sih harusnya Oke harusnya kayak gini kita kurang akhirnya ya kita belum bumbabun bisa kita itu dulu deh Oke dapet soundin urchinnya tiga ya tapi kita nggak dapet si itu masalahnya arinya ya kalau salah satu dari soundin urchin ini ada arinya jadi arinya tuh mantep banget ini udah combo nya kita di run ini ngeluarin soundin urchin sama flamchompers terus run2 tentunya bakal arinya ya semoga ini bakal ngedraw ahri wah mistik shot ternyata Oke kita terimalah hei bumbabun sih yang balik lagi disini dia nggak bakal ngeblok tentunya disini kalau dia ngeluarin unit kita bakal mistik shot sih kalau nggak kita bakal ngeblok tentunya kita bakal bumbabun oke akhirnya nih belum ada nih waduh dapet hari beneran tapi kita nggak bisa ya coba kita ini dulu dapet apa wah dapetin nih dapet sweet up gitu wah ada target yang enak nih untuk dibunuh ya Legend Grenadier ini kalau kita ngebunuhin nggak bisa ya kita bisa ngeforce dia sih kayak gini paling oke kalau flamchompers nya diginiin jelek sih ya bisa sih bisa boleh sih boleh sih kita bakal ngepush damage lumayan tuh apa kita masih ada flamchompers dan ada jantin urchin ya dia bisa kita baik mainin lagi gitu oke ada sih kayaknya kita main gini aja sih ya miss war turn nya next run bisa kita bunuh sih ya kayaknya kita biarin kita biarin deh tuh pas aja dapet unit wah dapet sweet up dong wah manis banget nih bukan ini ya tentunya si ini ya jangan lupa di sweet up dulu wah kita menang nih langsung bisa tinggal mistik shot langsung menang loh tumpat kan wah menang kita menang kita ini kita oke dulu aja dia kan nggak mungkin ada heal gitu kan ini 43 langsung mistik shot mistik shot dua kali udah akhir ya udah keluarin satu saat aja gila sih deck nya ya ini enak juga ya buat ngerang ya coba kita bakal coba satu kali lagi sih apakah bisa 3-0 gitu di rank 2-0 dan di normal 1-0 ya boleh nih boleh nih deck ahri lulu ya oke kita masuk ke rank bakal lawan apa ini nih lawan Zeek dengan Thalia ya ini main Arsenal kemungkinan besar harusnya ya kita harus bisa main cepet nih oke da da ada sweet up dan campes solo tinggi ini tinggal arinya aja berarti ya oke ada bombabun tapi nggak apa-apa berarti round 2 kita ngeluarin bombabun round 3 ngeluarin lulu kita disini dapat nyerang di round de genap gitu di round kedua ya jadi kita bisa ngeforce ini kemungkinan ngeluarin unit apa sih nggak ada kan seharusnya dapet ari oh dapet sweet up ternyata oke kira langsung open attack aja kali ya atau bisa ngeluarin bombabun bombabun kalau ternyata dia pake stick oke jadi kita kalau tadi jodin urutin juga bakal dipake stick ya jadi ya aman lah ternyata kita nge-deal damage ya disini belum ngeluarin landmark sama sekali kemungkinan build kalau ada nampak yang nge-draw sih harusnya oke ini nggak bakal kita block tentunya tempat tempat ya sakit juga loh ini loh begini kan oh sakit kan makanya nggak usah kita block gitu cuma 3 damage doang tuh nggak sakit gitu kita butuh pengorbanan sih emang ya gitu sih ini kita bisa zonit urchin dengan flam chompers sayangnya siapa si itu belum keluar ya disini ya ini kita enter aja apa tiga mana lumayan kita ada lulu wimsy ya ini dia bakal ngeluarin thalia kalau dia ngeluarin thalia kita bisa ngeluarin bombabun sih untuk nge-block kemungkinan oke kita bakal nunggu di attack dulu kita nggak bakal maju dulu apakah kita berani tapi tadi kena satu damage tiga kalau kita kasih duit up rugi nggak ya nggak sih harusnya tiga 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 kalau kita ngeluarin bombabun ini bakal ditarik sama si ini kayaknya si zik karena kan si zik bisa itu kan bisa kalau bisa ngasih deal satu damage ke blocker kan nah itu kita bisa kasih sweet up gitu jadi si bombabun kita nggak bakal mati sih eh eh tautuin disiplin tuh loh paling mudah tuh keep up sih kayaknya biar sama-sama mati udah next run bakal sakit buat musuhnya soalnya dia udah blocker kan blockernya ilang kan kan jika juga mati gitu kita masih ada disiplin destroy apa damage tiga oh deal empat malah aduh sakit banget tuh kita harus jaga dulu sih belum itu ya rugi banget ya persevariumnya dihancurin banget ya oke gini berapa dua damage ya itu udah tinggal menang kayaknya gini aja sih ngeforce menang menang lagi kita guys tinggal get excited dia luar langsung luarin Thalia ya hahaha lagi-lagi kita menang kayaknya ini bakal jadi deck main selain itu deh selain apa gpci juga ya deh sumpah ini enak banget sih ngebelin banget hahaha kita menang di rank dua kali menang di rank dan satu kali di normal ya jadi menurutku deck ini oke lah ternyata enak banget ya soalnya gimana ya eh dia lebih ke agro bisa mungkin tapi kalau kombonya dapet tuh enak banget tapi kalau dari tadi kayaknya paling gak dapet kombonya si lulu dengan flame chompers ya kalau enggak si ari dengan flame chompers jadi flame chompers itu jadi bahan combo ya walaupun dia padahal startnya cuma 0 par 2 tapi kalau dia punya challenger itu yang membuat si flame chompers ini bagus banget gitu jadi kayaknya aku bakal pakai ini dua varian deck antara seju gp dan deck lulu hari ini ternyata enak banget gitu oke sampai disini aja terima kasih yang udah nonton jangan lupa untuk di like dan di subscribe sampai ketemu lagi di konten selanjutnya ataupun live stream selanjutnya kayaknya minggu depan baru bisa live stream gitu sekarang ini kan masih ada di luar kota gitu di rumah di kampung gak di kosan gitu jadi kayaknya minggu depan baru bisa live stream lagi gitu ya sampai disini aja sampai jumpa lagi bye bye thank you semuanya salam runtera